Deria selamat datang kembali di Derian's Decoy89 apa kabar nih semuanya? banyak banget yang udah request sama gue akhir-akhir ini yaitu tolong dong review ikan-ikan koe yang gue koleksi di kolam gue ini dan review kolam koe gue serta apa aja yang gue sediakan sebagai kelengkapan untuk seorang perawat koe atau koe keeper seperti gue nah sebenernya udah pernah gue bikin beberapa konten tentang kolam gue tentang ikan gue tapi tentunya ada penonton baru yang mungkin belum pernah nonton konten-konten sebelumnya kedua juga ada ikan baru dan juga ada ikan yang sudah meninggal atau mati jadi gue wajib mengupdate kolam gue khususnya buat yang baru nonton Derian's dan baru join channel ini terima kasih lo udah subscribe ayo gue ngajak teman-teman sekali lagi subscribe, like, dan share subscribe yang paling utama karena setiap konten yang gue buat kalau lo subscribe lo akan dapetin info anyar atau terbarunya dari channel gue bahwa hey ada konten terbaru atau video terbaru ayo subscribe dan thank you yang udah subscribe ya teman-teman gue modifikasi kolam gue dulu deh yang pertama teman-teman kolam gue ini gue bangun sekitar tahun 2015-2016 kalau gue gak salah sih 2016 termasuk baru gue penghobikoy bukan penghobikoy senior atau lama di Indonesia kolam gue ini gue bangun dengan susah payah nabung 6 bulan biayanya gue ver-veran aja gak maksud mamer ya cuma berbagi aja waktu itu gue habis kurang lebih hampir 18 jutaan itu hanya kolam pemipaan dan jasa tukang dan bahan belum pompa, ultraviolet, media filter lalu ikan mesin aerator itu belum nah kolam ini berukuran 4x3 meter luasnya ini dari sini ke sini ya panjangnya nih ini 3 meter teman-teman lalu dari sini ke situ lebarnya itu 3 meter nah jadi 3 meter itu gak full kolam sekitar 2,5 meternya kolam lebarnya 50 cm-nya itu jadi lebarnya filter chamber atau ruang area filter kedalaman kolam gue unik kedalaman kolam gue gue selalu ngomong ke teman-teman 1,8 cm eh sorry 1,8 meter atau 180 cm yang sebenarnya kolam gue ini berbentuk kayak bawah panci atau ke bawah kapal laut jadi bawahnya itu gak rata cuman agak melengkung nah pinggir-pinggir kolam gue ini 1,8 meter tapi titik tengahnya yang paling ujung di bawah di bottom drain itu hampir 2 meter jadi kalau mau hitung luas kolam gue teman-teman bisa hitung cara yang hitung luas kolam kan atau volume air kolam maksud gue ya 4 meter berarti 400 cm 400 dikali 300 cm dikali 2 meter kedalaman kolam itulah dan dibagi seribu nah itulah volume air kolam gue berapa tuh gue malas ngitung nih sekitar 17 atau 19 ton ya nah itu kolam gue teman-teman lalu kalau mau nanya ya waktu lu buat kolam 18 jutaan media filter tuh yang jeb mat gue pake jeb mat lalu gue pake biobol gue pake kristal bio gue pake sikat habis berapa ya kurang lebih gini teman-teman kalau lu isinya yang premium gak mahal banget ya maksud gue udah lumayan bagus banyak penghobi ko yang ngajarin gue dan gue udah praktekin akhirnya bener bahwa ngisi media filter itu penuh gue kan punya 7 chamber 7 lubang filter penuh tuh teman-teman kurang lebih ya hampir 70% dari biaya gue ngebangun kolam jadi sekitar taruhlah gue habis itu untuk beli media filter doang 10 jutaan tapi inget gue bukan suka ya gue nyicil teman-teman setahun gue nyicilnya jadi percaya gak loh 3 bulan pertama kolam ini gue punya gue cuma ngisi media filter di chamber kedua dan chamber ke satu chamber 1, 2 yang 3, 4, sampai 7 itu kosong gue sisihin nabung-nabung alhasil setahun lengkap uang dan tabungan gue hancur tapi beneran loh itu saking gue niatnya pengen punya kolam koi lalu gue awal-awal beli ikan koi yang paketan dari belitar tentunya ya nah ternyata ya selain gue baru baru belajar memelihara ikan koi banyak yang mati sakit gue gak bisa nanganin plus paketan juga ternyata ikannya gak semua gue suka gue gak mau ngomong jelek gak semua gue suka teman-teman jadi akhirnya banyak yang gue kasih orang gue jual lagi nah sejak itu gue memelihara ikan sudah mulai nih dari lokal dulu gue beli hatu-hatu mahal tapi bagus pilihan gue itu trik juga tuh buat lo akhirnya 6-4 tahun gue belajar beli ikan impor untuk nguber gedenya biar bisa jambu nah sekarang yang paling baru tahun 2023 ini bulan April ikan gue ini dia nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saat ini 9 ekor di kolam gue ini terdiri dari yuk kita review ikan gue secara sekilas di atas kolam ya teman-teman ya nah tuh yang di atas kolam ini warna kuning ini gue karasi dari Marudo Jepang bersertifikat lalu yang Kohaku nih paling gede nih ya ini gue Kohaku dari Dainichi Jepang gue belinya lewat Jepang dari Koi Center Maspit JDKC oke lalu dua-dua itu tuh yang dua kecil-kecil Kohakunya yang satu 3-step yang satu 5-step bagus patternnya itu gue belinya dari Koi Kalampung dan dia dari Jepang dari Hoshikin Farm Jepang nah lalu yang itu Soragoi tapi sekilas kok warnanya agak hijau ya walaupun dulu Mas Husnulko nya bilang itu sebenarnya bukan Soragoi tapi ikan Cagoi hasil breedingan dia yang unik bentuknya kayak Soragoi warnanya kayak Soragoi tapi dia agak hijau lumut nah itu gue lokal belitar lalu ada ini ada satu ekor Showa Showa ini gue import dari Marudo kalau gak salah dan gue gak beli gue dikasih dengan teman gue namanya Pak Rangga orang Banjar Lampung juga Alhamdulillah tuh sedekah ikan Koi nya Pak Rangga buat gue sebenarnya gue punya ikan andelan gue satu ekor Showa yang gede udah bulky banget kayak ikan Jepang dan ada satu ekor lokal Karasi tapi sayangnya sudah mati dan teman-teman bisa nonton kontennya di ini dia nih gue kasih tunjuk deh tuh kontennya ya ini dua-dua konten ini adalah kematian ikan terbesar gue di kolam gue jadi ikan-ikan yang mati itu dua ekor itu salah satu dan salah dua ikan terbesar yang ada di kolam gue tuh berikutnya teman-teman kelengkapan yang gue punya oke tentunya sebagai koi keeper ya perawat ikan koi kalau lo mau serius gue gak mau ngomong profesional lah karena gue bukan profesional cuma serius aja lo harus punya bakarantina nah ini kebetulan di bakarantina ini ada dua ikan koi gue cagoy import dari Marudo juga kalau gak salah lagi sakit kena jamur ya sorry agak butek airnya karena lagi sakit nih nah jadi sekali lagi kelengkapan sebagai pemilik kolam koi dan sebagai pecinta koi lo harus punya bakarantina kalau ikan lo sakit tiba-tiba lo harus taruh di bakarantina seperti ini tujuannya biar ikan-ikan di kolam utama itu gak ketularan dan ikan-ikan yang sakit ini bisa konsentrasi lo sembuhin dengan cepat dan tanggap karena teman-teman kalau ngobatin di kolam bisa tuh langsung kayak gue tapi jujur penyembuhannya lama dan bahkan sulit kalau di karantina seperti ini karena airnya lebih sedikit dia lebih stress eh lebih gak stress airnya cenderung sehat bersih karena kita ganti terus kita obatin dia jauh lebih cepat sembuh teman-teman dari penyakit apapun kecuali belum parah ya kalau telat penanganan ya kayak manusia bisa lewat juga sekarang soal obat-obatan dan pakan pakan sorry nih gue cak-acakan ada stok-stok sih ini gue ada stok hero growth gue lokal pake hero seolah teman-teman tapi gue pindahin tapi gue pindahin kesini nih topres-topres gue bikin stiker custom kayak gini seolah-olah kayak brand gue sendiri padahal isinya hero semua sebagian pakan import saki kari biasanya gue pakai atau high shield nah kelengkapan lainnya wait ini ini adalah bubuk obat inoflok jadi obat antibakteri tapi sorry udah gue buka bungkusnya gue taruh botol-botol seperti ini karena gue mau rapih teman-teman yang ini adalah bakteri starter gue lupa mereknya apa lalu ini juga bakteri starter EM4 lalu ini juga ada alpha probiotic campuran pakan biar vitamin ada obat wait ada obat FMG mix dari aqua apa nih gue lupa lagi wait wait dari aqua mad indonesia ada ini aqua plus atau aqua plus dari aqua mad indonesia ada obat kutu itu aqua guard dari aqua mad indonesia ada first aid juga nih kalau ikan luka ada baret merah disemprot pakai ini ini juga punya aqua mad indonesia banyak deh itu ada obat bius tuh by aqua mad indonesia juga ada lagi nih ada bubuk PK tuh ada dari obat dognoi juga ada jadi intinya temen-temen kelengkapan seperti ini obat-obatan kalau lo mau memelihara koi dengan serius itu lo wajib lo sediain di rumah lo gitu kita kembali review kolam ya ada lagi tambahan obat-obatan gue nih dia nih lupa tadi gue ngasih tau gue punya red blue dox punya koi anesthesia obat bius dari kolam koi keko banyak kan temen-temen segitulah sekilas review soal kolam gue kelengkapan apa aja yang gue punya di rumah sebagai koi keeper atau perawat ikan koi pakan-pakan yang gue miliki luas kolam kedalaman kolam volume air kolam gue bakarantina dan semuanya ingat temen-temen buat kolam gak harus kayak punya gue gak harus mahal-mahal juga kayak punya orang-orang punya gue sih bukan yang mahalan ya banyak banget yang lebih mahal lebih mewah punya gue biasa aja bangun kolam sesuai budget lo jangan maksain ingat kita sebagai penghobi koi jangan ikut-ikutan tapi lo harus hobi koi karena lo mau niat memelihara ikan koi cinta dengan koi-nya dan untuk membuat suasana rumah lo maupun keluarga lo happy ada kolam koi di tengah rumah lo jadi cukup menghibur dan juga bisa menjadi ladang pahala karena kita merawat makhluk Tuhan juga segitulah temen-temen review kolam gue dan ikan-ikan gue semoga bermanfaat salam satu hobi salam nisiki koi cheers baby assalamualaikum subscribe jangan lupa jangan pelit-pelit bantu channel The Rians ya daaah temen-temen terima kasih ya sudah nonton dari Rians jangan lupa subscribe like and share ya doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati